Pemerintah sedang menyiapkan Kavling 1B dan 1C di kawasan inti pusat pemerintahan atau KIP 3N Nusantara. Kavling ini merupakan pengembangan dari zona inti pusat pemerintahan yang berada pada Kavling 1A. Pembukaan Kavling 1B dan 1C ini untuk mengakomodasi memludaknya minat investor berinvestasi di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Para investor memburu area di dekat dengan pusat perkantoran pemerintah, meski demikian, rupanya pemerintah juga menyiapkan wilayah-wilayah lain di IKN Nusantara sebagai zona investasi, dilansir dari Kompas.com. Sebelumnya Presiden Jokowi Dodo memerintahkan agar area-area di Ibu Kota Nusantara dibuka lagi untuk menampung minat investor yang sebelumnya tidak tertampung di kawasan inti pusat pemerintahan, KIP. Hal itu disampaikan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono usai mengikuti rapat bersama Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta. Senin, 28 November 2022, Bambang mengungkapkan, minat investasi di IKN sangat tinggi terutama setelah dilakukan jajak pasar. Setelah jajak pasar memang berkembang luar biasa minat para investor yang menghubungi kami sehingga hampir 40 kali, tepatnya 39 kali lipat dari area-area yang memang kita siapkan untuk investasi pada tahap pertama, ujar Bambang. Presiden memberikan arahan agar area-area di IKN dibuka lagi untuk menampung minat para investor yang tidak tertampung di wilayah 1A. Sekarang kita buka lagi 1B dan 1C istilahnya.